Intro Baik Oke, kita mulai Sessing Defense Conference pada malam hari ini dimana besok akan dilaksanakan pertandingan dari Liga 1, 2023, 2024, week 32 di Stadion Sultan Agur Bantul, persidia Jaya Kartang, maafan bari topo terang Pertanyaan pertama adalah, bagaimana preparasi untuk hari ini? Selamat malam, kepada semua Ya, ini adalah sebuah perjalanan hari ini Jadi kita sudah berkara untuk kita, kita tidak boleh berkara Karena kita tidak berkara di dalam stadion Jadi kita berkara untuk pemain, itu juga lebih baik Karena mereka sudah tidak boleh makan Di sini, kita hanya berkara di sebuah pertandingan Karena kita berkara beberapa game beberapa hari ini Jadi kita berkara di sebuah pertandingan dan ini juga akan menjadi selanjutnya seperti ini karena kita akan mempunyai 3 permainan sekarang jadi tidak ada masalah hari ini kita akan mempunyai waktu untuk mengaktifikan karena ini adalah selanjutnya 7 o'clock ini adalah permainan dan itu sebabnya kita juga kembali ke presa-conferensi kita banyak bersama untuk bermain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tadi sudah dijelaskan oleh pelatih bahwasannya memang perjalanan jauh dan juga keadaan dimana kita tidak bisa melakukan konten cuma hari itu kami sebagai pemain akan selalu siap untuk menjalankan pertandingan apapun itu dan juga sebelum-sebelumnya pun juga kita telah diberikan penerapan artikel dan juga tujuan dalam bermain jadi pada pertandingan nanti kita hanya untuk menjalankannya dan tetap walaupun apapun yang terjadi dalam keadaan kita target kita adalah mempunyai 3 poin, mempunyai yang terbaik dan semoga bisa mempunyai pulang kemenangan terbaik Terima kasih second question after winning against Arsenal how optimisly procedure about performance to settle for the next 3 match not so important you know I learned this from an old coach in my time when I was a player he told me always the next game is the most difficult so it's more important because at the moment we have also not so many players with us you know we have five players under 23 we miss Abimano tomorrow also Firza Andika red card one game out we miss also Hans Samu he had operations so now we have to to find the best way also to prepare our team in the last game they did it well I was very very happy that we didn't make big individual mistakes like in the whole season that's why we could win also the game now some days ago with zero behind this is also important that we can see also that we we can defense well and yeah we are optimistic we are here now to present also our club I mean we cannot go more down we cannot go so up at the moment we are playing for the golden ananas but it's a game it's a football game and we want to finish the season in the best way so hopefully we are fresh tomorrow also we can show again a good face from Resid from Resid by 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 dan juga di dalam kelasnya. Untuk sekarang, saya juga memiliki kelas yang baik dan juga di dalam kelasnya. Tapi, apakah kelasnya ini karena saya bisa menjadi pemain? Ya, tentu saja. Tentu saja, saya juga tahu situasi ketika saya bermain. Jadi, itu selalu penting. Anda tahu, ketika you are professional, player, you want to win every game. Ini bukan hanya dengan futbol. You know, ketika you play with your child, you want to win also futbol tennis atau, I don't know, some other games, because we have this in our blood. Jadi, it doesn't matter in which position you are. I mean, the player, they are under contract here, the procedure, and represent the procedure until the last game. That's why we have to give our best. Also, you know, it's good when we come in a better position also. We have the chance maybe to go one place up, or maybe also two. it's always better to finish a season on the seven place and not on the 13 or 12. So, we have our motivation. And that's why we will play also a serious game tomorrow. It's very important. It's a good question. This is a good question. In the last season, also for a lot of games, I felt not so bad, not so good, because we played in a lot of games in front of nobody. So, empty stadium. I remember when we were in the bubble, six national players they were away, the under-23 players were away, and Makasa could play always home. I told, I was happy for them. I spoke also with the coach. They were championed, but, then everything would be correct. We could also fight for the first place. Last season already. In this season, happened a lot of things again. So, I think this is not the fault of my players or fault of the coaches in which position we are, because we were thinking also we can play in a better season. But, a lot of things they were not going well. A lot of things. a lot of decisions also in the games. A lot of decisions around of our team also. So, now, again, we think about we are playing now, maybe we are in a better position, because when we win in Bali and the possibility was there, we could be some points behind the fourth place. And, five players are not there. So, which, championship is this? So, all we are playing, maybe, that we are not going down. You know, we miss so many, so many players. And I think, in the end, I am tired also now, already, about to speak about this, because, I will never understand, never, I am so long in football, this kind of decision in the middle of the season. is not possible. This kind of things cannot happen in Europe. But, now we are ten days in the end of the season. So, a lot of things I keep for myself is better also, because, everybody is tired at some moment, about a lot of situations, a lot of things, what's happened. And, yeah, that's why, in a lot of games also, when we played not the best football or the result, I was always proud about my player, because nobody knows, what's happening around us. Okay. So, Baik, terima kasih ya Coach. Jadi, Anhelia menghadap naik, Facebook. Beg di Gwazimai Tukok, saya Apri, kasih si, pre-match conference pada malam hari ini. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan, apabila mereka menang, maka mereka akan menggeser Bardito Putra. Jadi, akan kita lihat, bagaimana pertemuan dari dua tim antara Bardito Putra dan juga buat anda pemirsa. Sekali lagi, kita lihat, adalah pertemuan dari dua tim. Berikan, Ryo. Sekali ini, Gayos, berikan bola kepada Bias. Dan sekarang pemirsa terupas kepada Bagus. Bagus sekali ini, Gwazimola. Bagus! Sebuah tendangan, selamat datang. Ryo Masumura. Ryo Masumura, kasih terupas kepada Gustavo. Gustavo. Oh! Anda lihat, bagaimana Gustavo. Gwazimola. Balik ke tengah. Tendangan dari luar, kata penalti Pupirsa. Itulah. Bagus sekali kepada, kali kepada Gustavo. Gustavo. Pahaya. Belum, belum menjadi sebuah pelanggaran. Gustavo. Kata menyerang, Ryo Masumura. Ada Gustavo di daun side. Gustavo! Gustavo! Dan... Goal! Menjadi asis yang diberikan tentunya oleh Gustavo. Muncul dari blind side. Gustavo punya pulang mencerah gol. Dan akhirnya memberikan asisnya. Rizky berhasil lewat. Rizky Bora! Rizky Bora! Baik sekali Rizky Bora! Wuhuu! Ya, save. Dari Andri Tani tadi. Oh, salah passing. Excel kali ini kasih crossing kepada Gustavo. Dan jatuh pemirsa. Oh, sukar dipercaya. Sebuah kesalahan. Dan akhirnya... di menit-menit akhir. Membuat Bagas. Lava... Bagus. Bagus. Bagus kami. Menghakiman satu gol, Barito mampu menyamakan kedudukan. Sampai kedudukan. Sehingga score menjadi satu-satu dari pertemuan Barito Putra Manjar Masin dengan Persija Jakarta yang berlangsung di Sultan Agung. Hari yang boleh dikatakan ya, menjadi hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans dari Barito Putra, Karena pun juga hadir Dalam kotak penalti Tendangan sudah dilakukan kali ini Oh jatuh kembali kali ini Pemirsa dan gol Dia mendapatkan sebuah peluang Sedikit mengontrol dengan dada Dan dia melakukan tendangan dengan sedikit agak miring Mike Oud Long ball kali ini Sebuah kerusi Oh luar biasa Pemirsa Erso Marco Simic Ke kiri saja bola kali ini Dan apa yang terjadi Handball Nampaknya Gustavo Ya handball Dan sekarang Gustavo 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 Baik Gustavo Ya tidak bisa digabung Tendangan dari Gayos Sudulah di kepala Akbar Oh masih ada sebuah save Kudela Kudela yang kasih crossing Dan itu dia Bool Tendangan dari Kudela Memberikan early crossing Dan Serangan kembali kali ini Pemirsa Bias 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 Ya Bias memilih Di ulang tahun Barito Putra ke 36 Skor menjadi Dua Sama Dan ini menjadi hasil Yang boleh dikatakan Menjadi hasil yang harus ditirip oleh kedua tim Persija sempat unggul Disamakan oleh Barito Putra Dan Barito Putra sempat unggul Akhirnya disamakan oleh Persija Jakarta Kamu harika Betul Dan kamu akan menang Ada yang mau dikatakan oleh Sama Dua Saat Sama Bagaimana Pengumuman Tampak 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 Betul Tampak 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 I don't know what I have to say now because this has nothing to do with football, I mean from both teams. I'm very disappointed also about our performance today. We were 1-0 in front and then 30 seconds before the halftime we received the 1-1. I mean with a mistake and then we come out from the halftime and we get the second goal. So the only positive thing is that we didn't lose. I mean everybody knows that we have not the best player with us also. We have not so many chances to change also but some player also from us is not enough. You can play better football or maybe somebody cannot. This is the level. So that's why we are in this position also. In the end it's not enough and I think it was a horrible football game from both teams. There were so many individual mistakes, technical mistakes and maybe because also nobody is sitting in the stadium. You have to, the feeling is a friendly game and no emotion, nothing. So we go with one point back and we deserved also not to win today. Thank you very much. Thank you very much. Alright, thank you very much. Thanks. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Yeah, Alhamdulillah. dan ketika pertanyaan dari adegan jurnalis bahwa itu bermain bagus hari ini dan bersejarah dapat mengikunginya dengan keamanan terbatas dan juga apa yang harus ingat dengan hal ini oh, tidak penting seperti ini apa yang kita bisa berubah? saya beritahu sebelumnya karena pemain yang ada di sana mereka juga bisa bermain lebih baik jadi ini tidak berkaitan dengan pemain yang tidak ada jadi memang permainan yang bisa kita berikan adalah dari pemain yang kita sekarang karena pemain yang tidak ada kita bisa membantu dan juga tim kita Makanlah, saya akan melihatnya dia akan melihatnya bagaimana cara mengenai keamanan? saya melihatnya bahwa bahwa dia adalah matang di depan yang terakhir dia adalah orang yang terbaik tersebut bagaimana cara terjadi dengan pengapa yang terjadi mengenai keamanan dia harus memiliki tempat kerana yang terjadi Dia adalah orang yang terbaik di atas pertandingan.